Hai guys! Welcome back to Miracle Channel! Kali ini gue bawa nasum atau tamu spesial namanya Butet Mengajar Buat kalian yang udah follow gue di Instagram pasti gak asing lagi sama Kak Butz Panggilnya Kak Butz gitu Akhir-akhir ini gue sering bareng Kak Butz karena kita sekosan Sekosan, bener-bener sebelahan Sebelahan, gue kamar gak usah disebutin ya Nah, Kak Butz ini siapa? Kak Butz ini tutor baru di Zenius Ngajar apa Kak? Ngajar matematika Nah, jadi kita satu tim Jadi kita sohip banget ya Kak? Sister Oh iya, sister Sama-sama Batak lagi Kita mau ngapain Kak? So, hari ini kita bakal bahas soal pengetahuan umum dan pengetahuan kuantitatif Jadi biasanya kan Kak Butz cuma bahas pengetahuan kuantitatif doang Nah, kita sekarang collab nih Jadi PU ada, pengetahuan kuantitatif ada Kira-kira ada beberapa soal Miracle? Nah, di video ini cuma ada 5 soal Tapi 5 soal ini kita ambil dari soal asli TPS UTPK 2020 Ada 3 soal PK ya Kak? Ada 3 PK dan ada 2 PU Nah, nanti konsepnya gimana? Gue bakalan ngajarin PU, Kak Butet jadi siswanya Nanti gantian, Kak Butet ngajarin gue PK, gue jadi siswanya gitu Nah, jadi bukan cuma kalian siswanya, kita berdua juga siswa Udah, langsung aja kita bahas soalnya ya Oke, ke soal yang pertama, mulai dari PK dulu Ya, jadi ini adalah episode terakhir kita bahas soal UTBK 2021 Karena sebentar lagi akan dimulai nih guys, UTBK-nya di channel gue dan di channel Kak Butet Kita gak akan bahas lagi soal gitu Sepanjang UTBK berlangsung ya Kak Oke, kita langsung aja lihat soal yang pertama Iya, agak kepotong dikit Kita pindahin dulu ke... Nah, canggih gitu Kak Atau mau pindahin ke atas Kak? Bisa Kak? Kita canggih nih Nah, nomor 1 ini adalah soal PK ya Pengataman kontaktif diambil dari soal UTBK 2019 BTW Di konsep ini videonya kita bakalan taktokan aja gitu ya Santai aja guys, jadi kalian nontonnya bisa sambil makan, sambil tiduran juga bisa Tapi kalau bisa ketika soalnya ditampilin, di pause dulu, coba kerjain dulu, baru kita bahas bareng-bareng Oke, sip Nomor 1 ini tentang apa Kak? Oke, nomor 1 sistem persamaan Ini untuk persamaannya ada dikasih pangkat-pangkatan nih Jadi biasanya soal-soal kayak gini tuh bikin orang-orang kayak udah nyerah duluan Kayak ngeliat pangkat-pangkat, kayaknya susah nih, kayaknya ribet nih gitu kan Padahal ada sesuatu yang ada triknya lah di belak ini gitu ya Jadi nanti bakal kita buka-buka Buka-buka apa? Gak paham Untuk soal pertama nih, sistem persamaan Ada dikasih dua persamaan, ini ada pangkat yang sengaja kayaknya bikin soal Biar orang-orang kayak, wah ini soalnya kayak ribet nih gitu ya Nah tapi, bakal kita bahas nih gimana triknya untuk menjawab soal kayak gini ya Nah untuk solusinya, itu disebutkan X dan Y bilangan real Betul, dan pertanyaannya kita harus fokus ke pertanyaannya dulu Betul, ya guys Jadi ketika lo ketemu soal nih dimanapun, pertama-tama yang lo lihat langsung ke pertanyaannya gitu Karena banyak banget kejadian dimana, misalkan nih udah ada nih sistem persamaan blablabla Terus langsung eliminasi, cari X-nya berapa, Y-nya berapa Padahal mungkin soalnya atau pertanyaannya gak minta kita nyari X dan Y gitu Nah seperti soal ini, yang diminta adalah jumlah semua absis gitu Nah absis itu apa sih Kak? Nah absis itu X, kalau ordinate itu disebut dengan Y Jadi absis X, ordinate Y Jadi titiknya si X itu absis namanya, yaitu ordinate gitu Jumlah semua absis itu berarti adalah jumlah dari nilai Solusinya gitu ya, misalkan X1 sama X2 nih Berarti pertanyaan nanti X1 plus X2 Berarti udah jelas ya, ini karena dia pangkat 2, berarti nilai X-nya ada 2 gitu kan X1 dan X2 Kalau pangkat 3, berarti X-nya ada X1, X2, X3 gitu ya Oke, kita tulis dulu kali biar enak ya X kuadrat, nah belum kelihatan Nah, coba X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan 2Y itu sama dengan 8 Persamaan pertama Persamaan kedua, X kuadrat min Y kuadrat min 2Y ditambah 4X ditambah 8 sama dengan 0 Nggak tadi tujuan kita adalah mencari absis Ya kan? Berarti Y-nya kita hilangin aja Nah, itu adalah konsep eliminasi Menghilangkan, menghilangkan tuh Nah, ketika lo dengar eliminasi Mungkin yang terbesit di pikiran lo Oh, dikurangin nih Iya, 2 persamaan ini dikurangin Padahal kuncinya atau fungsi dari eliminasi itu adalah Lo menghilangkan apa yang nggak dibutuhkan gitu Jadi, misalkan nih, lo mencari nilai apa sih? Absis itu kan X Berarti yang nggak lo butuhin adalah variable Y gitu Betul Jadi, gimana caranya lo menghilang ini Y yang di persamaan 1 dan persamaan 2 gitu Berarti harusnya ditambah Karena dia Y kuadrat ini min Y kuadrat Berarti harus kita tambah Tambah, betul Coret deh dia Iya Sisanya tinggal apa? Tinggal X doang kan? Nah, barulah kita bisa lihat nilai X-nya Berarti 2X kuadrat Terus ini ditambah 4X Terus ditambah 8 sama dengan 8 Nah, gimana nih? Abis ini langkahnya adalah kita lihat dulu nih Ini boleh pindah ruas Tapi nanti masalah pindah ruas Kita bahas di soal berikutnya Jadi, harus tentu sampai habis Iya, ada asal-muasal pindah ruas Sekarang kita langsung pindah ruas aja Ini plus 8 pindah kanan jadi min 8 Berarti 2X kuadrat tambah 4X 8 min 8 jadi 0 Nah, terus biasanya fokusnya harus dapet nilai X-nya gitu kan Biasanya di sini Cuman karena tadi kita udah tau yang ditanyakan adalah X1 plus X2 Berarti langsung min B per A aja Berarti min B-nya itu adalah 4 A-nya itu 2 Berarti hasilnya adalah min 2 Nah, tapi kalo lo gak inget nih rubus X1 plus X2 Apa ya? Min B per A atau C per A atau min C per A Nah, bisa dari persamaan 2X plus 4X 2X kuadrat plus 4X sama dengan 0 Kita faktorin Biar bisa ketauan nih X1-nya berapa, X2-nya berapa gitu Berarti gimana nih? Dibagi, ya mereng ya bun Dibagi 2 semua ya Jadinya X kuadrat tambah 2X sama dengan 0 Baru arahin ke pemfaktoran X kuadrat plus 2X kalo kita faktorin Berarti X X plus 2 itu sama dengan 0 Nah Jadi ada 2 nilai-nya kan Yang pertama X sama dengan 0 dari sini nih X-nya sama dengan 0 dari X plus 2 Kan X plus 2 juga sama dengan 0 Makanya dia X-nya juga sama dengan min 2 Kalo kita jumlahin 0 dengan min 2 Berarti hasilnya adalah si min 2 juga Min 2 gitu Ya kan? Jadi kalo misalkan lo lupa rumus Ya lo bisa pake faktorisasi ini gitu Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 Soal penalaran umum Ini diambil dari TPS UTBK 2020 ya guys Soal asli Nah, kita baca dulu ya Kak Ininya tekstnya Pencarian ikan dengan bom mengakibatkan Banyak ikan yang mati dan hancur Banyaknya ikan yang mati dan hancur Menyebabkan nelayan enggan mengambilnya Ikan yang tidak diambil nelayan menyebabkan bau busuk di sekitar pantai Meskipun pantainya indah Wisatawan tidak mau berkunjung karena bau busuk di sekitar pantai Berdasarkan informasi tersebut Menangkap ternyataan berikut yang benar Nah, sebenernya kalo lo perhatiin ya Ini tuh kayak silogisme gitu Pencarian ikan Mungkin kan banyak ikan yang mati dan hancur Ikan mati dan hancur Nelayan enggan Nelayan enggan Bau busuk Ya kan? Bau busuk Apa? Wisatawan Tidak mau berkunjung gitu kan Jadi lo harus udah ngerti ya makna dari si teks ini gitu Nah, mana pernyataan yang benar? Kita lihat dari yang A ya Kak Ikan yang tidak diambil mengakibatkan ikan mati dan hancur Kira-kira bener gak? Oke, ada gak disitu disebutin ya? Nah, coba kita cek Kalo gak diambil ikannya mati dan hancur gak? Gak ada, ya kan? Nah, berarti itu gak bener nih Gak bener Ikan mati dan hancur tadi dia dibilangnya pencarian ikan dengan bom Nah, dengan bom Dia gak bilang ikan yang tidak diambil Ikan yang tidak diambil tadi menyebabkan bau busuk Bukan mengakibatkan ikan mati dan hancur ya Jadi salah Ini ibaratnya ikan mati dan hancur itu di premis yang pertama kan? Ikan mati dan hancur Nah, sementara ikan yang tidak diambil itu di premis yang ketiga gitu ya Jadi yang A salah Next, yang B B Bau busuk di sekitar pantai mengakibatkan banyak ikan yang mati Nah, coba lo lihat di premis ketiga ya Ikan yang tidak diambil Bau busuk di sekitar Nah, berarti? Bukan bau busuk yang menyebabkan banyak ikan yang mati Nah, jadi Berarti yang B salah Nah, karena yang B itu dia bilang apa tadi? Bau busuk di sekitar pantai mengakibatkan Bukan bau busuk yang mati Nah, sementara bau busuk itu mengakibatkan nelayan, eh, besertawan engan gitu Jadi sebenarnya ikan yang mati itu yang menyebabkan bau busuk ya? Nah, jadi ini kebalik ya Kebalik, bener Harusnya banyak ikan yang mati mengakibatkan bau busuk Jadi yang B salah Yang C Pantai yang indah menyebabkan nelayan mencari ikan dengan bom Pantai yang indah menyebabkan nelayan mencari ikan dengan bom Dari situ aja ada kelihatan kayak apa sih? Salah ya guys Karena di premisnya Di premis pertama itu langsung dibilang Pencarian ikan dengan bom mengakibatkan Dia nggak bilang Pencarian ikan dengan bom ini karena pantai yang indah gitu ya Nah, jadi yang C salah Nah, jangan sampai kalian keliru Soalnya di kalimat terakhir ya Nah, kalimat terakhir ada kata-kata pantai indah Tapi itu nggak ada hubungannya dengan Gara-gara indah nelayan jadi mencari bom gitu Jadi yang pernyataan C salah Yang D Kerusakan pantai mengakibatkan banyak ikan yang mati Nah, coba di kerusakan pantai di premis keberapa tuh? Ada nggak tuh di teksnya kerusakan pantai? Nggak ada ya? Nggak ada Nah, berarti yang D salah ya Yang mengakibatkan banyak ikan mati apa? Pencarian ikan dengan bom gitu Jadi lo nggak boleh berasumsi Yang mengakibatkan bau busuk di sekitar pantai Ya kan? Berarti dari mencari ikan dengan bom Bakal mengakibatkan bau busuk di sekitar pantai Nah, berarti jawabannya yang E gitu Si logisme aja guys A, B, B, C, C, D Coret ya tinggal A maka D gitu Jadi jawabannya yang E Gampang Keren deh Kak Gutep Biasanya gitu sih Yang pinter matematika Kalo logika tuh lancar Berarti biar logikanya ini MTKnya juga harus Iya, karena logika tuh part of mathematics guys Jadi gampang gitu Oke, lanjut ke soal nomor tiga Oke, lanjut ke soal nomor tiga Balik lagi ke PK Ini dari soal UTBK 2020 Tentang permodalan matematika Nah, jadi ini kayak soal cerita gitu ya Kak Butz ya Dari verbal Gimana caranya lo harus ngubah ini ke bentuk modal matematisnya gitu Kadang orang-orang kesulitan ya Padahal sebenernya gampang ya Padahal bahasanya sederhana Cuman udah kemana-mana gitu Kayak, oh gimana sih bikin ke modelnya Biasanya kan kayak agak ribet gitu Padahal sebenernya Apalagi ini soal asli ya guys Soal asli Nah, kita lihat nanti gimana Cara ngubah verbalnya itu ke permodela matematikanya Tapi kadang ada yang ngerasa Dia udah bener banget Kak Tapi kebalik gitu Ini kayak yang kalimat pertama Coba kalimat pertamanya apa Kak? Nah, kalimat pertama Jumlah uang AMI Dua kali jumlah uang budi Nah, kalo kita misalkan AMI-nya A gitu ya Budinya B Jadi, kalimat pertama itu yang bener A sama dengan 2 B Atau B sama dengan 2 A Karena masih banyak yang kebalik-balik nih Kak Oh iya Coba gimana tuh Jadi, sebenernya dari kalimatnya Kita tinggal ngikutin gitu ya Jumlah uang AMI Ya, katakanlah si AMI itu kita misalkan A gitu ya Jumlah uang AMI ya A Salah guys Bentar guys Nah, kita ini lagi mencoba aplikasi Mhmm namanya Jadi, mohon maaf ya Baru menyesuaikan Eh, baru menyesuaikan Oh iya, coba Jumlah uang AMI Katakanlah tadi si AMI kita misalnya siapa? A ya? A AMI sama dengan yang 2 kalinya gitu AMI adalah 2 kali dari Budi Berarti 2 kalinya dari uang si Budi Jadi, ya sama aja gitu Tinggal ngikutin kalimatnya kan Kalimatnya benar Uang AMI 2 kali uang Budi Berarti A sama dengan 2 kali Budi gitu Atau nggak kalo lo masih suka kebalik-balik Lo langsung bayangin aja ke kenyataannya gitu Nah, boleh Misalnya AMI ini uangnya 100 ribu gitu 100 ribu 10 ribu lah ya AMI 10 ribu Dia 2 kalinya uang Budi Berarti Budi nya 5 ribu kan Berarti 10 ribu sama dengan 2 kali 5 ribu Ya kan? Oke Paham kak? Lanjut kak Oke, aman berarti sama sini Jika ANI dan Budi masing-masing bersedekah 3 ribu Ya, ANI Orang baik ya ANI sama si Budi masing-masing ya Masing-masing bersedekah 3 ribu Berarti kalo bersedekah itu Uang si ANI sama Budi nya kira-kira bertambah atau berkurang kira-kira ya? Bertambah kak, karena dapet pahala Bertambah Dikurang ya Oh, tapi secara ininya Dikurang ya guys Dikurang guys Oke ANI berarti uang si ANI tadinya A gitu kan Kita misalkan bersedekah nih 3 ribu Berarti uang si ANI berkurang lah 3 ribu Ya kan? Ya Terus mereka tadi masing-masing bersedekah 3 ribu Maka jumlah uang keduanya Kan nih kita nanti masuk ke kalimat ini ya Jumlah uang keduanya Uang si ANI kan berarti bersisa A dikurang 3 ribu yang tadi Nah, kalo si Budi berarti tetep berkurang 3 ribu apa gimana nih kira-kira? Si B Berkurang juga Berkurang juga ya bener 3 ribu Nah, jumlah uang keduanya gitu ya Sama dengan jumlah uang citra Uang citra Uang citra katanya dimisalkan C nih C kecil Berarti sama dengan uang citra C Gitu Jadi ANI dan Budi Eh AMI AMI ya Bukan ANI mulu ya AMI dan Budi Masing-masing Jadi si uang si AMI nya berkurang 3 ribu Uang si Budi nya berkurang 3 ribu Dan jumlah uang mereka Sama dengan uang si citra Nah, jangan sampe pakenya yang 2B Karena ini adalah 2 kalimat yang berbeda ya kak Jadi ini kita bikin kalimat pertama permodelannya ini A sama 2B Kalimat kedua permodelannya yang bawah ini Gitu Oke lanjut kak Lanjut Berarti ini A plus B Balo kita sederhanin dulu ya Min 3 ribu Min 3 ribu Nah ini gimana nih Min 3 ribu-min 3 ribu kadang suka kebalik deh Jadi Berapa tuh biasanya Biasanya kalo misalkan ini kayak Ada yang bikin ditambah Misalkan kayak gitu kan Ada beberapa gitu ya Kayak kebalik nih Padahal bersedekah dari gitu Atau engga Ini bikin jadi plus 6 ribu Atau berapa Nanti bakal ngaruh ke opsi nih biasanya Ya Pasti ada aja gitu jawabannya nanti Gitu kan Jadi hati-hati guys Min 3 ribu-min 3 ribu berarti Min 6 ribu Sama dengan C kecil Nah Nah setelah ini kira-kira enaknya kita apain ya Pertanyaannya apa? Jumlah uang Budi Nah fokus ke B nih Berarti si A nya ya kita ubah aja ke arah B Biar nanti satu Variable B sama dengan Nah betul-betul Nah tadi A nya diketahuin kan A sama dengan 2B Berarti kita langsung cempulungin nih ke sini Iya Langsung ganti Kak 2B tambah B Min 6 ribu Sama dengan C Atau langsung jumlahin 3B Dikurang 6 ribu Sama dengan C Pindah ruas ya Atau sama-sama ditambah 6 ribu lah Nah gitu Asal-muasal pindah ruas Asal-muasal Oh iya guys Biar tau guys Iya Sekalian kita edukasi Nah iya Kalo kalian kan Biasanya langsung nih Pindah ruas-pindah ruas Sebenernya tuh pindah ruas tuh dari mana sih asalnya Nah ini kalo kalian lihat Itu kan ada tanda sama dengan ya Tanda sama dengan itu maksudnya Apapun yang lo lakuin di ruas kiri Ya lo harus lakuin juga di ruas kanan Karena dia sama nih setara gitu ya Nah ketika 3B kurang 6 ribu Lo mau ngilangin 6 ribunya kan 6 ribunya Nah berarti lo harus ditambahin dong ya kan kak Iya bener ditambahin 6 ribu Nah 3B dikurang 6 ribu tambah 6 ribu Sebelah kanannya juga C ditambah 6 ribu gitu Berarti ini 3B sama dengan C ditambah 6 ribu Nah terus ini juga kadang nih Bisa jadi nanti 3nya ke kanan jadi min 3 Oh gitu ya Karena kan kayak konsep pindah ruas di orang-orang tuh kadang Pokoknya yang positif pindah kiri jadi negatif Atau sebaliknya Padahal kan ini konteksnya adalah perkalian Ya Berarti sekarang kita masuk ke tujuan kita adalah mencari B B Ya jangan sampe juga jawabannya langsung Oh D nih 10 ribu 10 ribu Hati-hati ini masih 3B Yang diminta adalah Uang Budi B Nah sama konsep yang sebelumnya berarti ya Supaya menghilangkan min 6 ribu Berarti kan kedua ruas ditambah 6 ribu Supaya sisa B nih Berarti kedua ruas kita apain kira-kira nih enaknya Bagi 3 kak Karena 3B bagi 3 Selain kan B gitu Di sebelah sini aja kan Maksa ya Maksa Bagi 3 Hasilnya di sini guys Berarti B itu sama dengan C ditambah 6 ribu bagi 3 Nah tulis dulu aja ya hampir kelihatan Nah tinggal kita lihat ke opsi nih Ya kan Kepisah nih C per 3 Berarti 1 per 3 C ditambah 6 ribu bagi 3 berapa gengs? 2 ribu Oh iya ada lagi nih kadang Ini dicoret gitu loh 6 ribu bagi 3 2 ribu Terus jawabannya C plus 2 ribu Nah iya Nah kalau begini Kan dia itu 1 paket ya C plus 6 ribu 2 2 nya itu dibagi 3 Jadi ya C nya lo harus bagi 3 juga Bukan cuma 6 ribu nya doang gitu Seru ya Seru dong Jadi jawabannya Yang sekalian nih A Guys Yeay Oke kita lanjut ke soal nomor 4 Balik lagi ke PU Ini soalnya dari TPSU TBK 2020 As always ya guys Sebelum kita bahas lo pause dulu Lo jawab dulu Menurut lo apa jawabannya Baru lo play lagi Untuk kita bahas bareng-bareng Oke kita baca ya Seorang anak prestasinya meningkat pesat di semester ini Dibandingkan semester-semester sebelumnya Saat ditanya oleh orang tuanya Ia menyatakan bahwa Peningkatan prestasinya disebabkan oleh belajar kelompok yang ia lakukan bersama teman-temannya Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen anak tersebut? Nah untuk menjawab ini ya lo harus tau dong Argumen anaknya yang mana ya kan Dia bilang tadi prestasinya ini meningkat karena Belajar kelompok yang ia lakukan bersama teman-temannya Nah itu ya argumennya ya Bisa di garis bawahnya nggak kak? Oh iya Highlight kali ya enaknya Iya boleh 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 Ini nih Jadi apa? Belajar kelompok Belajar kelompok Iya jelek sekali highlightnya Gak bagus suaranya Sudah garis bawah aja lah Garis bawah aja ya Iya 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 Oke ini Nah warna kuning kan Belajar kelompok Sorry guys Maaf 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 Ada malfunction nih Belajar kelompok Yang ia lakukan bersama teman-teman gitu ya Tapi dia Peningkatan prestasi ya Konteksnya itu Nah pokoknya Nah Oke Kita lihat dari opsi yang A dulu ya Tidak semua anak yang belajar kelompok naik nilainya Coba lo lihat Apakah pernyataan ini memperkuat argumen anak tersebut? Enggak dong Balik ya Pernyataan yang belajar kelompok nilainya prestasinya meningkat Sebenernya gak ada urusannya gitu loh Tidak semua anak yang belajar kelompok naik nilainya Ya udah Bodo amat gitu Gak ada urusannya Dengan argumennya makin kuat gitu Halnya gini nih Gue punya argumen Kucing gue dari kemarin-kemarin itu dia lemes Nah terus Pernyataan yang bisa memperkuat argumen gue adalah Kucing miracle tidak makan selama 5 hari Nah gitu ya Contoh dari kalimat pernyataan yang memperkuat argumen Jadi yang A itu tidak ada hubungannya ya Dia tidak memperkuat argumen Yang B Belajar kelompok sudah menjadi kebiasaan anak tersebut sejak beberapa tahun lalu Kira-kira gimana? Gak ada disebutnya Kayak dari Apa namanya Untuk kebiasaan anak sejak beberapa tahun lalu Dia cuman bilang Dan itu kayaknya gak ngaraf Nah Gini Kak Kan disini konteksnya adalah peningkatan prestasi kan Apa nih Kenapa nih kok prestasinya meningkat gitu kan Yang menjadi pertanyaannya Oh ternyata argumennya adalah Karena gue belajar kelompok nih sama temen-temen Nah berarti kalau dia Udah dari dulu belajar kelompok Ya dia gak akan meningkat pesat dong Gitu Jadi ini argumennya malah diperlemah dari pernyataan yang B Gitu guys Jadi pernyataan B ini malah memperlemah argumen anaknya Karena Kalau juga dari dulu dia udah belajar kelompok Berarti bukan gara-gara itu dia mengalami peningkatan Jadi yang B itu salah Gitu ya Paham ya Ininya konteksnya memperkuat argumen Oke Yang C D Anak tersebut tidak pernah belajar kelompok dengan temen-temennya sebelum semester ini Nah Ini baru Bener ya Karena dia kan mengalami peningkatan Kenapa? Karena dia bilang belajar kelompok Oh berarti sebelumnya dia gak belajar kelompok dong Ya kan Jadinya ini yang C ini Pernyataan C Memperkuat argumen anak tersebut Gitu Kita simpen dulu ya jawabannya yang C ya Oke lanjut Yang D Anak tersebut menyukai belajar kelompok karena belajar menjadi lebih menyenangkan Ini juga gak ada pengaruhnya ke argumen anaknya Mau dia suka belajar kelompok atau gak suka Ya gak ada hubungannya dengan dia Melakukan belajar kelompok itu bersama temen-temennya gitu Jadi ini gak memperkuat argumennya juga Lalu yang terakhir yang E Guru-guru selalu mendorong siswa untuk belajar kelompok mulai semester ini Itu juga gak memperkuat argumen Karena mau gurunya mendorong atau enggak Kalau anaknya emang udah dari dulu belajar kelompok Atau anaknya memang tidak belajar kelompok Ya Tidak memperkuat argumennya gitu Jadi yang paling tepat adalah yang C gitu Kira-kira ngerti gak Kak? Ngerti Karena Kak Butet disini sebagai representatif siswa Jadi yang disebutin biasanya kayak Orang tuh biasanya jawab kemana sih Nah biasanya 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 orang terkecoh tuh ke yang mana ya Ke B ya kali ya Iya Karena mungkin mikirnya gini Konteksnya dia meningkat Oh karena dia belajar kelompok sudah lama gitu kali ya Padahal pertanyaannya adalah Yang memperkuat argumen anaknya gitu Dalam konteks prestasinya meningkat pesat Kalau dari dulu dia udah merupakan kebiasaan nih Belajarnya Ya berarti argumen anaknya jadi diperlemah dong Berarti ada alasan lain nih yang bikin dia prestasinya meningkat Bukan karena belajar kelompok Karena dari dulu dia udah belajar kelompok Gitu ya Paham ya? Oke kita lanjut ke soal terakhir Lanjut ke soal kelima Oke jadi ini soal terakhir ya guys Soal nomor 5 Ini adalah soal asli UTBK 2019 Tentang fungsi komposisi Nah Kayak biasa ya Ngeliat kayak gini jangan langsung pusing ya kak Ya pokoknya jangan pusing dulu deh gitu Coba gampang nih gitu Ya coba gimana nih kak Mindset Nah tapi ini soal TKA ya guys Untuk 2019 Nah kita lihat nih Diketahui Fx-1 itu 5x2 dan seterusnya Nah kita langsung ke yang ini dulu Bagian Yang diketahui G komposisi F1 Kalau kita punya G komposisi F1 Berarti kan sama aja G F1 Nah diketahui nilainya adalah Min 51 Berarti kita harus tau dulu dong nilai dari si F1 nya berapa Biar nanti kita dapat nilai G F1 Karena udah diketahui nih Fx-1 itu sama dengan 5x2 plus 6x-6 Tujuan kita kan mencari F1 gitu ya Nah kita anggap loh ini kotak gitu ya Si kotaknya itu harus bernilai 1 Nah contoh sederhananya nih dari Fx dulu Fx kita anggap 3x-5 Nah misalkan ditanya F2 Berarti gimana nih kita cara nyari nilai F2 Tinggal cemplungin ganti ya X nya ganti dengan 2 Berarti 3x2 kurang 5 gitu kan Ini kan ini si kotak nih ya Si kotak gitu ya Berarti yang di dalam ini kan harus sama nilainya Ketika x nya kita ganti 2 Berarti kan bakal muncul F2 Nah gitu juga halnya dengan yang bawah Si x-1 harus bernilai 1 Berarti kan kita tinggal nyari aja berapa sih nilai x nya Supaya nilai ini jadi 1 Berarti x nya kita ganti berapa nih anaknya Jadi 2 dong Berarti nilai F1 nya adalah 5x2 dikuadratin Ditambah 6x2 dikurang 6 Jadinya 20 ditambah 12 dikurang 6 Hasilnya adalah 26 Udah dapet nilai sih F1 Terus next kita apa ini anaknya Next kita masukin ke sini Yes Nilainya adalah min 51 Oke ini min 51 itu adalah nilai dari GF1 F1 itu nilainya 26 Oke Nah udah bisa belum ya kita masukin ke GX kira-kira Hmm Kayaknya udah bisa deh ya Karena udah diketahui sih GX ya GX nya tadi AX plus 1 ya diketahui di soal ya guys Nah langsung kita cembrungin G26 Oh iya benar G26 berarti tinggal ganti x nya jadi 26 Yes Jadi A dikali 26 ditambah 1 Jadi kita bisa tulis disini Min 51 sama dengan 26A ditambah 1 Nah terus pindah ruasa ya Karena mereka udah ngerti pindah ruas Udah dikirafin sebelumnya Oke Min 51 dikurang 1 Berarti min 52 sama dengan 26A Berarti ketemu A nya adalah bagi 26 Min 2 Ini baru ketemu A nya Belum selesai Belum Jangan langsung pilih A Oh iya Min 2 nih Berarti kemungkinan min 2 dari situ ya Oke Hati-hati Lanjut berarti ke Pertanyaannya FA plus 1 Nah A nya udah tau nih Min 2 Berarti tinggal cemplungin A nya diganti Min 2 ditambah 1 Jadinya F Min 1 Nah Berarti kita fokus ke Yang tadi ya F x min 1 Eh alah kecoret gitu Udah lah ya Ya susah Udah lah Udah 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 Gapapa Nah supaya dia x min 1 Nilainya sama dengan min 1 Berarti tinggal kita cari dong X nya berapa sih Supaya dia min 1 Berarti x nya kita ganti 0 0 Karena 0 kurang 1 Min 1 Berarti langsung masukin ke persamaan itu x 0 0 Sisanya tinggal min 6 Betul Jadi F min 1 nya adalah min 6 Jadi jawabannya Yang C Gitu Karena C itu Candu Candu Gitu Itu tadi guys Pembahasan 5 soal Dari Miracle Sitampul Dan Buted Mengajar Buted Mengajar Ya Gimana guys Kalian benarnya berapa Comment di bawah Dan kalau ada soal yang masih belum kalian pahami Atau dari penjelasan kita masih belum clear Komen aja di bawah Nanti kita berdua Atau temen-temen yang tau Bakalan bisa Bisa jawab Biar kita sambil sama-sama belajar Jadi tips dari kita berdua adalah Kamu fokus aja ke kemampuan diri kamu Gak usah bandingin orang udah belajar sampai 10 bab 15 bab gitu kan Fokus aja sama apa yang kamu persiapkan Percaya diri Jaga kesehatan tentunya juga gitu ya Jadi optimis aja nih Kalau kamu bakal bisa jawab Karena kalau mental kamu agak naik turun Itu berbahaya juga ya kan Percuma Selama ini kamu ngabis Ketika hari HUTBK Kamu nervous Kamu Pikiran kamu kemana-mana Jadi fokus aja Sama hari HUTBK Lakuin hal yang terbaik Do your best Nah itu dari Kak Buted Kalau dari gue As always You can dream whatever you want Setinggi-tinggi apapun Tapi lo harus punya peta yang akurat Biar mimpi lo itu tercapai Tercapai Sekian dari Miracle dan Buted Mengajar Nanti kalo lo mau follow Instagramnya Kak Buted Ada di bawah sini ya guys Ya di bawah sini Hanya orang beriman yang bisa liat Nanti gue edit Nanti gue edit Oke See you guys on my next video Bye Good luck Semangat Good like Semangat untuk Dika Bajaran dari 21 Bye Dang